si sasaknya itu si jembatannya lagi diperbaiki guys nah ini nih kejadiannya disini persis dimana korban melintas dan terseret arus ya hingga sampai menuju ke sungai besar di sebelah sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya Hanif blogger kali ini kita akan melusuri jalur alternatif antara segelah herang ke Subang ya ataupun ke Kalijati dan ini juga bisa alternatif antara tembusan dari jalur Bandung atau seater ke Subang ya ini bisa digunakan jika jalan utama daripada jalur Bandung-Subang ini macet ya bisa melalui sini ya dan jalur ini juga pernah dilewati oleh korban yang terseret arus banjir ketika hujan besar kejadiannya sekitar tiga minggu yang lalu ya Oke guys gimana kabarnya hari ini semoga hari ini kabar kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat-sehat amin ya Allah ya Allah amin sambil menyimak dan menonton video-video nya jangan lupa untuk mendukung channelnya ya dengan cara menekan tombol subscribe like dan share ya guys ini jalannya seperti ini ya jalannya kecil sekali ya kalau berpepasan dengan mobil antara ada mobil ini pas sekali ya ukurannya jadi mepet sekali dan hati-hati di sini banyak tikungan tajam dan juga di pinggir-pinggir seperti sebelah kanan itu adalah jurang ya jadi kalau melalui jalur sini jangan lengah ya jangan sambil menggunakan HP karena khawatirkan sangat berbahaya ini tuh tikungannya sangat berkelok-kelok kalau jalan lumayan bagus ya dan ini kalau musim hujan kayak gini banjir nih karena saluran lain hasilnya tidak bagus di sini ya tidak terawat tertutup rumput-rumput tuh seperti kiri kanan ini nah untuk yang masih belajar motor yang belum kurang paham tidak disarankan ya jalur alternatif ini karena ini sangat curam dan berbahaya ya guys dan untuk yang belum tahu tracknya seperti apa jangan berani-berani mencoba untuk menjalankan kendaraannya ngebut-ngebut ya karena disini banyak tikungan tikungan tajam dan turunan turunan tajam ya dan kalau musim hujan kita harus berhati-hati ya disini karena daerahnya rawan longsor guys nah ini sebelah kiri kanan ini nih ini adalah jurang ya jadi kita harus hati-hati banget disini jadi orang-orang yang sudah mahir mengendari kendaraan bisa melalui jalan sini ya kalau yang masih belajar disarankan jangan dulu guys tikungannya sangat berbahaya disini jalurnya guys ini sangat turun sekali ini turunan ini kalau bahasa Sundanya itu mudun mudun banget guys jalan ini melintasi perkampungan yang namanya Batu Kapur ya nanti di dekat desa Surugagung sana ada pertigaan jadi kita yang ambil kesebelah kanan itu ke arah Subang dan kesebelah kiri ke jalan Kalijati ataupun Dawan ataupun jalur yang pernah di lalui oleh korban ya yang terseret arus dimana dia bekerja di pabrik Lenong dikali di di arah Kalijati ini adalah wisata Batu Kapur sebelah sini yes nah ini juga jalur wisata Batu Kapur yang kalau ingin mengunjungi tempat wisata Batu Kapur arahnya kesini guys jalannya lumayan cukup bagus enak ya kita harus cepat berhati-hati karena jalannya sangat ekstim banyak tikungan turunannya tajam dan juga lawan longsor ya kalau hujan besar sini harus hati-hati dan sarankan kalau hujan besar kita berlimping dulu ya jangan memaksakan untuk jalan ya takutnya ada air yang meluap dari saluran selokannya dikhawatirkannya seperti hal-hal yang tidak diinginkan yang kemarin-kemarin yang terjadi ya baik-baik kita berhenti dulu di warung dulu ataupun tempat-tempat aman ya sampai hujannya redak tercukur nah ini namanya perkampungan Batu Kapur nih masuknya masih kecamatan segala herang ini perkampungannya perkampungan kecil ya mungkin hanya beberapa puluh atau ratus kepala rumah tangga disini dan ini adalah saat kejadian dimana pemotor yang melintasi dan ini adalah saat kejadian dimana pemotor yang melintasi jalur jalur ini ya melintasi solokan Cikara Rangai ini ya yang terseret arus ini sedang diperbaiki nih si sasaknya itu si jembatannya lagi diperbaiki guys nah ini nih kejadiannya disini persis di mana korban melintas dan terseret arus ya hingga sampai menuju ke sungai besar di sebelah sini guys nah ini sebelah kiri sungainya ada nah sebelah sini kejadian 3 minggu kembaliin ya tapi ini jalannya jalannya belum di ini Pak dikasih pembatas atau pagar ya Nah seperti ini harusnya nih dia tidak langsung melihat sungai ini takutnya ada pemotor ataupun kendaraan yang lengah atau sambil menggunakan HP bisa langsung ke terjun ke sungai ini bahaya guys semoga-moga pemerintahan semoga-moga pemerintahan ataupun apa dinas yang menangani masalah jalan ini bisa memperhatikan nih seperti ini nih dia takutnya langsung ke terjun ke sungai guys semoga diperbaiki ya diibukin dan pagar pembatas agar kalau pun kita lengah bisa tertahan dulu ya tidak langsung terjun ke sungai bahaya itu guys nah ini pemandangannya sungguh indah ya di sini itu jalurnya sangat indah sekali di sini kalau hari minggu Sabtu nih rame nih banyak yang berkunjung banyak yang jalan-jalan ke sini guys enak tempatnya sangat sejuk ya enak dan tepisan nih nah ini adalah desa Curugakung nih nah di sini ada jalur ya yang menuju ke sebelah kiri sana ke Dauban ataupun Kalijati dan kita jalan urus ya ke arah Subang nanti keluarnya di daerah Warung Kado ya jalur provinsi Subang Bandung kesebelah sana ya nah si korban itu yang kesebelah kiri tadi ya beloknya itu ke arah Publik Denong dan kita kesebelah sini ke arah Subang ya sekalian kita numpang lewat kerja disininya karena ini jalannya sebenarnya enak ya buat untuk memotong ya kalau kita ke jalur jalan Cagak itu memuter ya nah ini Kampung Curugakung namanya oke guys terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas ya jangan lupa untuk mendukung channelnya dengan cara menekan tombol subscribe like dan share ya supaya channel ini berkembang ya mungkin itu saja konten kali ini ya menunjukkan jalan alternatif antara segala herang dan ke Subang ataupun ke arah Kalijati ya dan ini kalau diteruskan mungkin memerlukan perjalanan panjang ya memakan waktu lama dan ini cuma satu jalur ini langsung ke jalur Provinsi Bandung Subang ya jadi tinggal menurut suri sini saja kalau yang ada ke Subang nanti ketemu sekitar 3 km atau 2 km dari sini dari Kampung Curugakung ini sampai ke tujuan ya ke jalan raya ke jalur Subang Bandung ya dan kalau ke arah Subang sekitar 4 km lagi ya kalau dari sini kurang lebih oke itu saja yang bisa saya sampaikan semoga konten kali ini bermanfaat jangan lupa untuk mendukung channelnya ya oke saya Hanif undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye teman-teman selamat menikmati bena ya 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 Terima kasih telah menonton